hai 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 oke saya bisa baca yang masuk nih jadi ini kita cek ini aku bodoh ini aku berpikir kamera semua kebuka cek banyak hmmm bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmukin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bilhuda wa dini alhaq aladhi la nabiya ba'dah ya ayuhu Al-Fatihah 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 Udah 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 ada mood semua ya Biar Rantum Fokus Oke Jadi nolah ulangi ya Kisih-kisih yang pertama Yaitu Ada masuk WC dan istinja Ya Yang diujikan apa Nama-nama sahabat periwayat hadis di bab tersebut Ya Ada berapa soal ustad 7 soal Yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan juga 14 Oke itu dia Jadi tentang periwayat sahabat Misalnya ini contoh ya Hadis keberapa gitu kan An titik-titik-titik misalnya Karena ma'an Nabi SAW dah khala ilal khala'i Siapa itu dia contohnya Jawabannya siapa? Anas bin Malik misalnya Seperti itu dia Jadi ini ABC ya nak Jadi kalau untung salah pilih yaudah salah Kan nyapal betul-betul Oke Jadi soalnya itu ABC 15 soal Dan yang bagian pertama ada 7 soal tentang bagian Apa namanya Adab masuk BC Yaitu menyebutkan sahabat periwayat hadis Yang kedua Kisih-kisih kita Yaitu bab tentang Membasuh bagian atas sepatu Masaha ala khufayni Ya Apa soalnya Ustaz bentuknya? Bentuknya adalah Menyambung hadis Ya Menyambung hadis Misalnya Kana Dakhala ma'an Nabi ilal khala'i Titik-titik-titik Nahwa gitu kan Itu apa titik-titiknya tersebut? Menyambung hadis Ini juga ada 7 soal Ya 7 soal Nomor soalnya Nomor 6 sampai nomor 9 Ya Nomor 10 sampai nomor 13 Ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 7 soal Oke Yang terakhir Ya Untuk menyempurnakan 15 soal ini Bab Madhi dan selainnya Nah kalau ini agak lain dia Ini kategorinya sulit Ya karena 3 kategori soal Mudah Sedang dan sulit Jadi yang tadi Yang kisih-kisih pertama 7 soal pertama itu mudah 7 soal kedua itu sedang Dan ini 1 soal sulit Ya Yaitu profil sahabat Ya Profil sahabat Kedua Hadis 23 Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya Eh anak kasih tau gak ya? Kasih tau lah ya Karena ini sulit ya Man Ali bin Abi Talib Ya Man Ali bin Abi Talib Man Hua Siapa Ali bin Abi Talib? Ya nanti disitu ada pilihannya Tapi ini Ustaz ucapkan dalam bahasa Indonesia ya Bukan bahasa Arab Disitu pilihannya nanti dengan bahasa Arab Jadi Ali bin Abi Talib itu yang sahih Dia 3 Ada 3 Kedudukan Ali Yang pertama dia sebagai sahabat Nabi Yang kedua dia sebagai menantunya Dan yang ketiga dia Apa namanya? Sebagai sepupu Nabi SAW Ya Itu dia Jadi 3 dia Yang benar Tentang Ali bin Abi Talib Sahabat Sepupu Dan juga Apa tadi saya katakan? Sahabat, sepupu dan menantu Nabi SAW Nah itu dia Itu nomor 15 Mudah jadi nak Jadi kalau Antum sudah hafal seluruh hadis ini Hadis ke-13 sampai hadis ke-23 Mudah 100 InsyaAllah Ya Nggak ada sulit Kalau Antum memang sudah hafal 10-10 hadis ini Sudah menguasai Hadis ke-13 sampai hadis ke-23 Itu insyaAllah Antum nilainya sempurna 100 Oke Nah ini Anda buka lagi Moodnya Ya Supaya Antum bisa berkomentar Oke Ada yang mau ditanya kan? Bisa diulang Ustadz Tadi patah-patah Patah-patah Udah itu aja Ustadz Oke Kalau misalnya Anda ulang Anda mood lagi ya Supaya nggak ada yang ngomong Supaya fokus lagi Oke ada yang bertanya ya Ada yang bertanya ujian prakteknya apa Ustadz? Katanya Ujian prakteknya ngapal hadis sampai hadis ke-23 ya Sebagai mana mit Oke Oke Yang pertama Yaitu tentang Judul babnya Adab Mas Uwesya dan Istinja Ya Subbab soalnya Atau inti dari soalnya adalah Nama-nama sahabat periwayat hadis tersebut Ini ada tujuh soal Yaitu soalnya nomor 1 sampai 5 1 sampai 5 Nomor 10 Dan nomor 14 Yang kedua Kisi-kisinya Ya Membasu bagian atas sepatu Masaha ala khufain Ya Menyambung hadis Misalnya ada teks hadisnya kan Ada titik-titik di tengahnya Misalnya Mustad Birul Titik-titik Wah Gitu dia Gitu Oke Selanjutnya Ya Menyambung hadis ini tujuh soal ya Tujuh soal juga Soal nomor 6 Sampai nomor 9 Lalu soal nomor 10 Sampai nomor 13 Afwan Nomor 11 sampai 13 Yang terakhir Ya Tentang Madi dan selainnya Ya Madi dan selainnya Ya Itu tentang profil sahabat Ali bin Abi Talib Gak udah nak terangkan tadi siapa dia Yaitu sebagai sahabat nabi Ya Dan juga sebagai menantunya Serta sepupu nabi Sallallahu alaihi wasallam Oke Seperti itu dia Maksudnya itu Tentang Ya Ya nanti disitu Anda tanya Nomor 15 Siapa Ali bin Abi Talib Pilihannya itu ada Sahabatnya nabi Kamusuhnya nabi Antum pilih lah Ini udah ngasih tau soalnya Nah ini amantum Kok maksudnya kayak mana Itu namanya kisi-kisi Kalau Anda tak Antum tau maksudnya Itu namanya jawabannya Udah Bukan kisi-kisi lagi ya Anda ngasih tau soal ujiannya Udah Kalau kayak gitu Ustaz Jangan bingung dulu Ustaz Ini Ustaz Akan pilihan berganda Ustaz Semua pilihan berganda Nomor 1 sampai 15 Semua pilihan berganda Tidak ada SI Walau satu nomor pun Seluruhnya pilihan berganda Jadi antum bisa cap-cip-cub ya Bisa beruntung-beruntung Berapa saat Ustaz 15 Ustaz Masih sampai Hadis ke 22 Ustaz Hadis ke 22 Bukan 23 kita nak Ini 22 Ustaz Udah gak apa-apa Genapkan aja se 23 ya Hantum hafal ke hadis ke 23 Satu lagi Ujian prakteknya kan Habis ke 23 Sampai 23 Ya Kalau misalnya Udah ada yang dikirim Ustaz Kalau udah ada yang dikirim Ada catatannya sama Nah ya Nanti Anda Tengok Nanti memang udah ngirim Tunggu bentar ya Ini Anda sebutkan nama-namanya Bentar Bentar ya Sampai-sampai mana saja Nama-nama orangnya Bentar Bentar Mungkin Anda scroll dulu chatnya Sampai ke atas Supaya Tau ya Bentar Ada simpan di chat Kan dibagikan sama wali kelas kan Semalam itu Nama-namanya Oke Anda baca ya Ini yang masih ada utangnya Utang hadisnya ya Ya 7C Dari 7C dulu Ada 17 orang ini Yang Belum Mengirim hadis Ya Di semester Apa namanya Di mid semester Abdurrahman Jahidi Ya Masih Dari hadis 13 Belum ada setor Yang kedua Gozi Juga dari hadis ke 13 Ya Irsyad Atahila Dari hadis ke 13 Eh Gozi tadi udah ya Jadi Gozi Afwan Gozi dari hadis ke 20 Yang belum Ya Saya ulangi ya Afwan Abdurrahman Jahidi Dari hadis ke 13 Belum Gozi dari hadis ke 20 Irsyad dari hadis ke 13 Khalif Batara Dari hadis ke 20 Mas Ragil Dari hadis ke 20 Maula Ahzah Dari hadis ke 20 Mirja Al-Farisi Dari hadis ke 20 Abdullah Selamet Dari hadis ke 15 Nabil Al-Barru Dari hadis ke 20 Keis Hadis ke 20 Rafa Rashid Hadis ke 20 Rafa Rizky Virus Hadis ke 20 Refli Jihni Hadis ke 20 Rizky Afib Mubarak Hadis ke 20 Shuhada Akbar Hadis ke 18 Muhammad Ihsan Al-Bukhari Hadis ke 13 Rasha Atta Hadis ke 18 Selebihnya Yang namanya Tidak disebut Itu mungkin Dari hadis ke 20 Jadi kalau yang namanya Nggak disebut Dari hadis ke 20 Yang nggak disebutkan Namanya Ngirimnya Dari hadis ke 20 Itu 7C Ada pun 7D Ya Ana sebut ya Patur Rahman Berarti ke Antum Dari hadis ke 20 Ya Antum bertanya Dari hadis ke 20 Antum ngafalnya Yang belum Antum kirim Alah Jadi keluar chatnya Gara-gara Antum Patur Rahman Ntar ya 7D Belum anda baca Antum Sudah ngechat Ana Jadinya Ter Ini lagi Bentar ya 7D sabar ya Biar Ana baca dulu Ya sebentar ya Yang 7C Sudah dapet ya Jadi yang selain Yang tadi Yang saya sebutkan Dia mulainya Dari hadis ke 20 Oke Bentar Ana cari lagi Chatnya yang tadi Dimana Kok jadi hilang Nah oke Selanjutnya Kelas 7D Pak Hri Ahmad Mirja Ya Dari hadis ke 8 Hanif Aduh Hanif Semalam ada ngirim hadis ya Berarti Hanif Tinggal hadis ke 23 Kalau gak salah saya Irsyad Ahmad Fayad Oke Irsyad Ahmad Fayad Dari hadis ke 20 Emraka Rapib Dari hadis ke 20 Yuga dari hadis ke 20 Makarim dari hadis ke 20 Eh Makarim juga ada ngirim semalam Dari hadis ke 22 ya Makarim Afon dari hadis ke 23 aja Makarim Maksudnya Mirja Al-Farisi Hadis ke 20 Muhammad Alif Rahman Hadis ke 20 Hadis ke 13 Hafi Cena hadis ke 13 Fahri Rifki hadis ke 20 Muhammad Fakhri hadis ke 14 Lutfi Hasbi hadis ke 18 Sultan Dandi hadis ke 20 Torik Hamda hadis ke 20 Torik Aulia hadis ke 20 Muhammad Julfikar hadis 13 Hafiz Tawir hadis ke 13 Rafli Jufar hadis ke 20 Raka hadis ke 13 Said Al-Bukhari 13 Tuan Juli hadis 19 Al-Faroki hadis ke 13 Imam Malik hadis ke 13 Afib Habibi hadis ke 13 Rifki hadis ke 13 Oke Ustadz Ya Alif Harfi yang belum masuk ya Belum mana masuk kan Ya berarti udah sampai 22 Alif Harfi Oke Itulah dia tadi ya Dan yang tidak disebutkan Namanya Mulainya dari alis 20 Udah tercatat berarti sama Yang gak disebutkan namanya Ustadz Haa Ustadz Raihan Ridho udah selesai Ya Raihan Ridho udah selesai Ustadz Haa Nanti tinggal hadis ke 22 Belum Ustadz Ya 22 dan 23 Dan Dandi ya 23 Udah Oh yaudah Nanti anda periksa lagi Ini belum ada update ya Jadi yang baru ngirim Seminggu belakangan ini Atau 2 minggu ini Belum ada update Yaitu data mid semester Ya Jadi belum ada update Oke Ada yang mau ditanya Kalau gak ada Biar ya Biar kita ini lagi Biar kita sudah Saoqi Bentar ya Saoqi Tadi kan udah anda disebutkan semua Kenapa bertanya lagi Yang gak disebutkan namanya Dari alis ke 20 Makarim Maksud Dari hadis ke 20 Makarim Iya Eh hadis ke 19 Antum ya Dari Ada yang jinter dari Ini Dari Wah Dari hadis ke 20 Oh udah ya Berarti udah Yang terbaru Kan udah nakatakan Yang terbaru Belum ada update Datanya Ya Allah Astagfirullahaladz Yang terbaru belum Itu masih yang Data mid semester Oke Belum ada periksa Rekaman antum itu Yang anda periksa Baru dari tadi Oke Oke ya Jelas ya Ya Ustadz Oke Mudah-mudahan Mid semester ini Antum kumpul semua ya Oke Jangan ada lagi nanti Nilai prakteknya kosong Orang tuanya nanya Kok kosong Ustadz Ya iyalah orang gak ngapal hadis Ya kosong nilainya Ya Terutama anak 7D nih 7D 19 orang Yang gak tuntas semalam Ya 7C cuma 12 orang 19 orang Antum 1 kelas 7D 30 Akhirnya coba 11 orang Yang tuntas nih 19 orang gak tuntas Oke Insya Allah Ya udah Mudah-mudahan Hadisnya gampang Ya Ujiannya gampang Mudah-mudahan Nak kasih tau kisih-kisihnya Mudah-mudahan antum Poten 100 semua Rapanana Terutama bagi yang Sudah ngapal Lampai hadis ke 23 Mudah-mudahan Antum Poten 100 Karena ini Itu aja Pembahasannya ya Gak anak lari jauh-jauh Gak anak tanya pengertian Madi apa Gak anak tanya istifadah Istifadah hadisnya apa Gak Ya Tapi Memang dari matan hadis tersebut Oke Kenapa? Nah Apalagi Berarti Pertanyaan yang Nomor 15 Nanti itu Ustaz kayak Adi bin Abi Talib Apakah laki-laki Yang Buka Buka Bukan Udah Nak kasih tau tadi Kayak mana nomor 15 Antum terlambat nih Tanya sama kawannya ya Hadis ke 23 Belum pernah Ustaz jelaskan Ustaz Tapi itu Ustaz cuma Masih latihan Ada Ustaz Iya Anadis ke 23 Belum Anda jelaskan Tapi tadi Udah Anda jelaskan Pertanyaannya Kayak mana Bukan Anda tanya Tentang hadis ke 23 Bukan Anda tanya Tentang hadis ke 23 Anda tanya tadi Siapa Ali bin Abi Talib itu Tanya tadi Udah Anda jelaskan Capek ulang-ulangi Siapa suruh Antum terlambat Masuknya Oke Untuk ulangi lagi Tadi Tentang Ali bin Abi Talib Atau tanya Teman-teman Udah Anda jelaskan Tadi tentang Nomor 15 Oke Barakallahu fikum Ya Mudah-mudahan Antum sukses Di ujiannya Dan mendapatkan Hasil yang diinginkan Oke Kita tutup dengan Kampungan majelis Subhanakallah Bihamdik Asyadu Walla Ilha Ilha Anta Astagfir Kawatub Wilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakullahi Jalan Surah